Halo teman-teman, kembali lagi di our channel. Kali ini saya akan membahas identifikasi angka-angka dan huruf-huruf yang ada di kontainer. Sebelum melanjutkan pembahasannya, klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Pasti teman-teman pernah melihat angka-angka dan huruf-huruf ini bukan? Dan pasti masih banyak yang bingung, mengapa angka-angka dan huruf-huruf tersebut berada di kontainer? Apakah ada fungsinya? Ya, benar sekali teman-teman, angka-angka dan huruf-huruf tersebut sangatlah penting. Bahkan, angka dan huruf-huruf itu sebagai identitas kontainer tersebut. Di sini, saya akan menjelaskannya secara singkat kepada teman-teman. Tiga huruf pertama dari baris pertama merupakan kode kontainer dari perusahaan. Huruf keempat pada baris pertama merupakan kategori unit kontainer. Ada tiga kategori kontainer. U merupakan all-frack kontainer. J merupakan detachable frack kontainer. Dan Z merupakan kode kategori kontainer trailer. Jadi, kontainer tersebut merupakan unit kategori kontainer all-frack kontainer. Dan enam angka selanjutnya merupakan nomor seri kontainer tersebut. Jadi, setiap kontainer memiliki nomor seri yang berbeda-beda ya teman-teman. Sedangkan angka terakhir adalah check digit kontainer. Merupakan nomor yang digunakan memvalidasi adalah pemilik atau kode group product dan nomor registrasi yang telah dikirimkan secara akurat. Oh iya teman-teman, check digit ini tidak sembarang dibuat ya. Ada hitung-hitungannya tersendiri. Contohnya seperti ini. Berikut adalah perumusannya. Huruf A sampai Z diawali dengan angka 10 berturut-turut sampai 38. Melewati angka 11, 22, dan 33. Berarti huruf A, 10, dan Z, 38. Selanjutnya ada digit. Digit tersebut merupakan kelipatan kali 2 yang nantinya akan dikalikan dengan angka dan huruf-huruf kontainer yang tadi. Kemudian kita memasukkan angka-angka dan huruf kontainer tadi teman-teman. Yaitu DRYU 419551. Selanjutnya kita mengkalikannya dengan digit-digit tadi. Kemudian kita jumlahkan semua dari hasil perkarian tersebut. Di sini saya mendapatkan hasilnya yaitu hasil 1, 3580. Selanjutnya kita bagi 11. Setelah mendapatkan hasilnya, kita kembali mengkalikannya dengan 11. Di sini saya dapat hasil 2 yaitu 3575. Kemudian kita masukkan rumusnya. Hasil 1 dikurang hasil 2 yaitu 3580 dikurang 3575 sama dengan 5. Nah, begini cara mendapatkan digit kontainer yang tadi teman-teman. Kalian juga bisa mengetesnya apabila teman-teman penasaran ya. Selanjutnya ada 42G1. Angka pertama merupakan ukuran kontainer. Apabila angka 4 menunjukkan 40 feet. Apabila angka 2 menunjukkan 20 feet. Angka kedua merupakan ukuran kubikasi kontainer. Huruf ketiga menunjukkan jenis kontainer. Dan angka keempat menunjukkan bahan kontainer tersebut. Selain nomor identifikasi tersebut, terdapat juga keterangan-keterangan yang lain mengenai berat kotor, daya angkut, berat kosong, dan kubikasi pada pintu kontainer. Atau tempat lainnya yang terlihat jelas. Sekian pembahasan mengenai identifikasi kontainer. Like video ini apabila teman-teman menyukai pembahasan mengenai identifikasi kontainer tadi. Share juga sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain tidak ketinggalan mengenai informasi menarik dari our channel. Comment video ini apabila teman-teman ingin saya membahas mengenai informasi menarik yang lain. Dan jangan lupa subscribe juga ya teman-teman agar saya lebih bersemangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. See you next video. See you next video.